yo halo kalian semua bersama saya lagi Profesor Wai kali ini kita akan membahas tentang generasi harapan atau harapan akan membuat kalian kuat di video-video sebelumnya saya menjelaskan ya banyak sekali ya tentang harapan secara scientific maupun mungkin cocok logi antara harapan dan juga hukum Newton yang ya agak cringe juga sih menurut saya agak aneh juga tetapi itu semua penting apalagi bagi generasi milenial maupun generasi klasik terdahulu tetapi yang menjadi masalah adalah kita generasi milenial disini merasakan ancaman bahwa tidak ada harapan kebanyakan harapan ditawarkan kepada orang-orang yang disitu beragama kalian bisa melihatnya sendiri orang Islam bertarung berperang demi surga mereka orang Buddha orang Hindu mereka melakukan kebaikan beribadah demi surga mereka juga bahkan orang Kristen pun melakukan ibadah bersedekah itu juga demi surga mereka kita semua memiliki harapan tersendiri apalagi bagi orang-orang yang religius tetapi untuk saat ini ancaman yang paling nyata adalah agnostik dari harapan tersebut yaitu ya kalau bisa dibilang tidak beragama itu adalah ancaman dari harapan kita kenapa kok seperti itu nah agama itu diibaratkan ya sebagai sebuah kepercayaan lah apa sih yang dimiliki agama tetapi tidak tidak apa namanya itu tidak dimiliki oleh orang lain oleh hal-hal yang lain apalagi oleh ilmu pengetahuan agama itu tidak bisa disalahkan apapun yang terjadi agama tidak bisa disalahkan ketika mungkin orang Islam mengatakan bahwa babi itu haram mereka tidak bisa menyalahkannya karena itu perdomannya sudah tertulis dalam Al-Quran bahkan orang Injil orang Injil orang Kristen sekalipun juga memiliki aturan yang tidak dapat dilanggar oleh orang Kristen itu sendiri ketika mereka melanggar maka mereka akan dihukum itu adalah agama agama tidak bisa ditolak agama hukumnya tetap seperti itu entah kalian setuju entah kalian tidak agama tetap seperti itu nah ini yang membuat harapan dari agama itu kuat meskipun mungkin untuk sekarang kita melihat bahwa surga itu tidak nyata tetapi harapan kita untuk masuk ke dalam surga dengan melakukan berbagai macam kebaikan itu sangat-sangat kuat sehingga itu dapat mendobrak apapun hal yang seperti itu dan itu tidak dimiliki oleh ilmu pengetahuan yang mungkin untuk beberapa dekade terakhir ini sudah memobardir pikiran kita dengan banyak sekali informasi ilmu pengetahuan dapat secara mudah ditolak dikritik bahkan disalahkan ketika mungkin penelitian menunjukkan bahwa atau mungkin homoseksualitas menyebabkan penyakit kelamin itu bisa saja ditolak dengan penelitian yang lain penelitian yang menyebabkan yang menyatakan bahwa homoseksualitas mungkin berguna untuk psikologis si pelaku itu kan ilmu pengetahuan dapat ditolak seperti itu tetapi agama tidak dalam agama Islam homoseksualitas haram apapun pendapat kalian dalam homoseksualitas kalau haram tetap haram tidak bisa ditolak tetapi ilmu pengetahuan dapat ditolak maka dari itu harapan kalian yang disitu mungkin tergantung kepada ilmu pengetahuan yang disitu surganya surga ilmu pengetahuan dan kepercayaan kalian tergantung kepada kepercayaan pengetahuan tidak akan sekuat kepercayaan kalian kepada agama jika kalian berharap dapat menemukan sebuah teori apa namanya itu teknologi yang baru berdasarkan hukum Newton lalu kalian dihadapkan kepada penelitian bahwa ternyata hukum Newton tidak berlagu dalam dunia kuantum maka harapan kalian akan pupus seketika itu juga bener gak? tetapi beda halnya ketika kalian berharap bahwa ketika kalian sholat 5 waktu mengerjakan puasa meskipun tidak makan mengeluarkan zakat dan melakukan haji kalian akan masuk surga meskipun dibuktikan mungkin bahwa puasa itu ternyata hanya menyakiti diri sendiri dan sholat itu hanya membuang-buang waktu dibuktikan seperti itu harapan kalian tetap kuat kenapa? ya karena kalian sudah iman kepada agama tersebut inilah yang membuat seorang yang religius itu kuat dan yang menjadikan ancaman disini adalah bahwa ilmu pengetahuan ternyata tidak sehebat yang dia kira bahkan kalian yang mungkin sekarang sudah mulai meninggalkan agama kalian hanya untuk ilmu pengetahuan maka bersiaplah untuk kehilangan harapan kalian karena harapan kalian bisa dipupuskan dengan mudah oleh penelitian-penelitian yang disitu menunjukkan bahwa harapan kalian salah tetapi tidak ada yang dapat menyalahkan agama kalian oke so inti dari playlist kali ini dan ini merupakan sebuah episode terakhir bahwa kalian sebagai seorang generasi milenial jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang disitu melamahkan harapan kalian karena harapan kalian adalah motivasi kalian bahan bakar kalian dan kekuatan kalian untuk memimpi kalian kekuatan kalian untuk menjalankan hidup kalian karena orang yang hidupnya tanpa harapan hanya akan bisa terdiam lemes di dalam kamar tidak ngapa-ngapain karena merasa bahwa hidupnya tidak bermakna harapan akan membuat kalian merasa hidup kalian bermakna meskipun kalian mati sekalipun kalian akan mati dengan makna dalam hati kalian dan itulah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai kepercayaannya so percayalah pada harapan kalian jangan putus asa tetaplah terus berharap karena harapan itu akan membuat hidup kalian lebih bermakna jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten yang lain tentang manajemen waktu atau mungkin tentang pemerograman dan lain sebagainya dan untuk generasi harapan akan saya akhiri pada video ini terima kasih kalian semua sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya